Halo, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica. Hari ini renungan kita diambil dari 1 Thessalonica 5 ayat 1-3. Tetapi tentang zaman dan masa, sodara-sodara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Di dalam Alkitab ada dua bagian. Yang pertama adalah mengatakan bahwa kedatangan Tuhan adalah seperti pencuri. Tetapi di bagian Alkitab yang lain dikatakan bahwa untuk orang percaya kedatangan Tuhan tidak akan seperti pencuri. Artinya, kedatangan Tuhan yang seperti pencuri itu untuk orang-orang fasik yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak tahu kapan dan waktunya tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan. Sementara bagi orang percaya kita seperti mendapatkan deteksi atau alarm atau pemberitahuan seperti ada firasat bahwa Tuhan Yesus akan datang dan kita akan disuruh untuk bersiap-siap. Dan itu tidak akan menimpa kita seperti kedatangan pencuri. Karena pencuri itu datang tidak janjian dulu. Dia langsung datang tiba-tiba dan mengambil segala sesuatu yang dia ingin ambil. Dan begitu pula dengan wanita yang mau melahirkan, dia akan mengalami sakit bersalin itu secara tiba-tiba. Itu tidak bisa dideteksi sebelumnya. Karena mungkin saja sekarang, zaman sekarang ada wanita yang bisa tahu hari kelahirannya. Tapi itu juga hanya prediksi dan tidak tepat waktunya. Jadi kalau misalnya kita masih memprediksi, itu berarti kita tidak benar-benar tahu kapan kedatangan Tuhan. Tetapi pada saat kedatangan Tuhan, orang percaya itu akan diberitahu. Karena mereka akan memahami tanda zaman. Mereka akan memahami waktunya untuk Yesus datang. Dan itu akan didahului mungkin dengan penderitaan, dengan penganiayaan. Atau mereka bisa seperti dibuat sadar bahwa ini sudah waktunya, ini sudah dekat. Dan bagi seorang wanita yang mau melahirkan pun, ada yang tiba-tiba dia tidak tahu kapan dia akan mendapat sakit bersalin. Tetapi ada yang sudah mulai bersiap-siap. Itu adalah wanita yang bijak, yang mungkin memeriksakan dirinya dan dia menyelidiki bagaimana persalinan seorang wanita. Sehingga dia juga bisa memprediksi kira-kira, saya sudah mesti siap-siap koper, saya sudah siap-siap alamat rumah sakit. Karena saya sudah tahu ini kira-kira tanggal sekian saya akan melahirkan. Dan ini dibutuhkan kepijaksanaan dan pimpinan dan tuntunan roh kudus. Demikianlah firman Tuhan hari ini saudara. Semoga Tuhan memberkati kita semua.